Oke, halo semuanya, sorry gue ngasihnya rada telat soalnya lagi padat banget lah, kayak gitu. Nah, gue sebenernya udah nyiapin asis buat 2 materinya tuh gue udah nyiapin buat 2 materi, cuman yang disini gue baru asis 1 dulu aja. Nah, karena pas gue liat kayak materinya tuh rada overlapping, di mana yang eksponensial gitu-gitu di week 2 udah dipelajarin, padahal itu harus ngerti partial, derivative, segala macem dulu. Makanya ini gue bikin flow sendiri buat yang diferensial. Nah, pertama ini gue jelasin dari konsep limit dulu, di mana untuk diferensial sendiri ini konsep limit itu penting banget. Jadi gue kayak nekenin di konsep limitnya dulu, terus ya hari ini juga selain konsep limit bakal masuk ke ya ini diferensial awalnya, ya, derivative. Jadi kayak konsep awalnya. Dan nanti juga udah ada rules of differentiation-nya, sama nyampe partial derivative. Nah, nanti untuk yang asis kedua, itu bakal nyakup yang eksponensial dan logaritmic, diferensiasinya kayak gimana, optimal, optimalisasi gitu, jadi optimalisasi dari value gitu, sama yang total derivative, total diferensial. Nah, yang untuk implicit function gitu gue belum baca lagi sih, jadi mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan untuk pembahasan soal disini gue belum masukin, soalnya nanti di akhir aja. Nah, gue langsung mulai aja. untuk materi UAS ini, sebenarnya biasanya itu selain diferensial itu, ada optimisasi dan juga integral. Nah, tapi di kalian ini, yang integral itu dihapus, sejadinya sisa diferensial sama optimalisasi. Nah, untuk 4 week pertamanya, kalau nggak salah, oh, yang 4 week pertama itu tentang diferensial, 3 week sisanya itu tentang optimalisasi. Nah, jadi itu kenapa sih awalnya? Kenapa kita harus belajar diferensial ini sendiri? Nah, jadi sebenarnya, ekonomi itu kayak berkutat banget lah sama bidang-bidang matematik, karena ini ilmunya emang kayak seiring perkembangannya, tahun 1990-an gitu tuh, jadi ada 2 school of thought gitu di ekonomi. Dan salah satunya, kalau nggak salah, Cikego. Nah, Cikego School of Thought itu, mereka tuh pake banget matematik sini di penghitungan-penghitungan mereka. Jadi kayak nge-quantify sesuatu yang sebenarnya kualitatif. Kayak gitu. Nah, terus kenapa kita belajarnya diferensial pertama? Nah, jadi kalian di PE itu kan sebenarnya, kalau di PE yang di 10 Principles of Economics itu, salah satunya kan ada yang people think at the margin ya, dimana maksudnya itu, orang-orang itu responsif banget lah sama suatu perubahan. Jadi kayak, suatu perubahan tuh, kayak di contoh ekonominya, misalkan gue sebagai agen kayak pembeli gitu, buyer. Nah, itu kan setiap ada perubahan harga, itu gue sangat responsif kan. Nah, makanya di ekonomi itu, kita sangat berkutat sama namanya perubahan. Atau contohnya ya juga, kalau misalkan harganya dinaikin nih, nah itu, sesuatu perusahaan bakal bisa maksimisasi profit atau enggak. Kayak gitu-gitu. Nah, makanya di awal ini kita belajar kalkulus yang diferensial. Nah, jadi sebelum masuk di diferensial, nah ini pokoknya di diferensial ini sendiri. Nanti tuh kalian bakal mengerti bedanya dari average dan juga instantaneous. Nah, jadi secara garis besarnya dulu, ini konsep awalnya. Nah, jadi misalkan ada suatu fungsi nih kayak gini. Ini sebenarnya adalah fungsi dari, karena gue belajarnya dari buku kalkulus, yang matematik banget. Ini sebenarnya konsep fisika. Jadi, x-axisnya ini adalah time dan y-axisnya ini adalah speed. Eh, space atau jarak. Nah, jadi kan sebenarnya velocity itu jarak dibagi waktu kan. Makanya ini sebenarnya fungsinya ini adalah fungsi dari velocity atau kecepatan. Nah, jadi perbedaan dari instantaneous dan juga average ini. Jadi, kalau yang di average ini, misalkan kita punya dua titik waktu nih. Nah, nanti dari sini itu kita bisa nyari kecepatan rata-ratanya dari titik ini ke titik ini. Jadi, misalkan gue berangkat sekolah. Nah, kecepatan rata-rata gue saat di titik, misalkan saat 5 menit pertama sampai 10 menit pertama itu, kecepatan rata-rata gue berapa sih? Nah, jadi ada jaraknya gitu. Jadi, dari sini sampai sini kecepatan rata-rata gue berapa. Sedangkan yang di instantaneous velocity ini, ini adalah kecepatan pada saat T sama dengan A atau maksudnya pada saat titik tertentu. Nah, jadi kalau yang di instantaneous ini, kita bisa melihat kecepatan pada di tiap titiknya. Jadi, misalkan di saat 1 gue berangkat sekolah pas di 5 menit pertama, kecepatan gue berapa sih? Terus pas, misalkan saat 3 menit, gue berapa sih kecepatan gue? Nah, dan yang bakal dipakai banget itu di ekonomi itu sebenarnya adalah yang instantaneous. Jadi, misalkan kayak misalkan fungsi utility. Jadi, kan fungsi utility gini ya. Nah, jadi ini kita tuh bisa ngeliat pada saat misalkan gue udah konsumsi segini nih, gue konsumsi barang segini, utilitas yang gue dapet tuh berapa sih? Growth-nya itu berapa? Utilitasnya. Terus, misalkan pas di sini, growth-nya itu berapa sih? Nah, jadi ini kita kan sebenarnya bisa ngeliat nih, misalkan ini fungsi utility, ini ya barang 1 lah. Barang 1, saat gue konsumsi barang 1 di awal-awal, utilitas gue bakal naik tinggi. Karena ya emang ini slope-nya gede kan? Nah, tapi di akhir-akhir, setiap gue menambah barang yang gue makan, itu utilitasnya kecil doang ya, karena slope-nya itu semakin kecil, semakin kelamaan. Nah, makanya di ekonomi ini, ini penting banget. Jadi, dibanding kita ngeliat rata-rata misalkan dari sini ke sini berapa, kan itu sebenarnya kurang intuitif ya. Jadi, kayak terlalu dasar lah. Jadi, kita di ekonomi makanya di tiap titiknya ini bakal berapa sih perubahannya. Karena ya, kalau di konteks ekonomi itu, kayak misalkan gue mau nambah, gue suatu perusahaan nih, gue mau nambah barang lah di, gue mau nambah barang di produksi gue. Ya, itu kan pasti pakai instantaneous kan. Ya, karena gue mau tahu setiap gue nambah barang ini, apakah profit gue itu bakal naik atau enggak. Kayak gitu. Nah, makanya untuk mengetahui instantaneous ini, nanti kita pakai konsep namanya derivative. Nah, ini derivative itu untuk melihat instantaneous growth rate. Sedangkan kalau yang tadi ini, itu melihat average. Nah, sebelum kita masuk ke derivative, kita tuh harus ngerti dulu. Ini konsep limit, sorry. sebelumnya kita harus ngerti konsep limit. Nah, jadi limit secara notasi ini sendiri, secara notasi sebenarnya kayak gini, limit dari fx saat x menuju A sama dengan L. Atau dibacanya sebenarnya kayak gini, fx approaches L saat x approach A. Nah, maksudnya itu apa? Contohnya itu kayak gini. Jadi, misalkan ada sumbu X yaitu X nih. Terus ini ya, sumbu Y atau fx. Nah, berarti kan ini fx approaches L. Artinya adalah y-nya itu atau fx-nya itu value-nya makin mendekati L. Ini, makin mendekati titik L. Jika x-nya ini makin mendekati A. Maksudnya itu adalah jika dari arah sini nih makin mendekati A. Dan jika dari arah sini mendekati A, dia value-nya bakal jadi A ini. Jadi, misalkan di sini itu 5, 6, 7. Nah, di sini itu 8. Ya, berarti makin dia ke sini makin mendekati 8. Dan di sini juga begitu. Makin dari 10 ke 9 ke 8, ini makin lama bakal makin mendekati A. Nah, tapi nggak selamanya kayak gitu karena contohnya itu nanti bakal ketemu discontinuity namanya. Jadi, ini tuh pas approach ini tuh value-nya bakal L. Ini kan bener ya. Pas approach ini bakal L, dari kanan juga pas nge-approach A ini value-nya bakal L. Cuma pas bener-bener di titik A-nya ini ternyata dia tuh value-nya discontinue atau ya ada gap gitu loh. Jadi, di value ini itu nggak ada value-nya. Nah, ini juga bisa aja. Misalkan di satu titiknya itu nggak ada value kayak contohnya 1 per X. Nah, ini kan sebenarnya X bisa berapa aja ya, tapi X itu nggak bisa 0. Nah, makanya di sini tuh value 0-nya di exclude gitu lah. Jadi, dia punya yang udah gue ajarin di fungsi juga. Jadi, dia tuh bisa ilang gitu fungsinya. Nah, ini tuh maksudnya apa nanti gue jelasin di selanjutnya. Nah, ini ada intuitifnya dulu. Intuitif pake angka. Jadi, kan tadi gue bilang ini Fx ini bakal approach L saat X-nya ini approach A. Jadi, contohnya gue punya fungsi kayak gini. Limit X menuju 1 terus fungsinya itu X-1 per X-1. Nah, kita mau lihat nih dia tuh limit menuju berapa sebenarnya. Nah, sebenarnya kan kalau gue jadi limit tuh sebenarnya bisa gue masukin aja kan. Tapi kan kalau ini angkanya gue masukin ini gue kasih 1 dia jadi 1-1 per 1-1 kan. 1 kuadrat min 1. Yang artinya bakal jadi 0 per 0. Kayak gitu. Dan di mana per 0 itu kan sebenarnya ini undefined ya. Nah, jadi karena di titik 0-nya itu undefined jadi misalkan ada fungsi kayak gini nih. Di titik 0-nya ambil contoh aja begini. Nah, tapi di titik 0-nya ini tuh undefined atau dia nggak punya value. Nah, makanya kita bakal pakai limit buat nyari tahu value yang mendekati value tersebut. Kayak gini. Jadi, dari arah kiri dan kanan value-nya tuh berapa sih yang mendekati ini? Walaupun di sininya tuh nggak ada value-nya. Nah, terus nanti juga limit itu ada left hand dan juga right hand namanya. Atau ya kalau left hand itu yang mendekati value tersebut dari arah kiri, kalau right hand itu yang mendekati value tersebut dari arah kanan. Jadi, contohnya nih yang left hand dulu nih. Jadi, pertama oh ya kan ini sebenarnya udah bakal ketahuan ya. Dia bakal mendekati 1 gitu. Eh, saat X mendekati 1. Ini X mendekati 1. Nah, makanya kita nyari dari arah kiri makin lama angkanya tuh makin kita deketin ke angka 1. Jadi, contohnya nih pertama kita masukin value X-nya itu 0,5. Nah, nanti dapet efeknya ternyata segini. Terus ya gue masukin 0,9. Kan makin lama makin deket 1 tuh. Jadi, 0,5 bla bla bla. Terus, gue makin deketin lagi ke satu. Kan udah gue tekenin juga kemarin di materi-materi awal bahwa angka itu kan ada infinity ya sebenarnya. Sequence-nya. Jadi, kayak gini tuh juga masih bisa. Sampai 99 berapapun ini mau 9-nya ada miliaran kali, ribuan kali. Gitu masih bisa. Nah, makanya ini pas dia dimasukin 0,999 dia makin lama makin mendekati nih. Kelihatan kan angkanya? Makin 0,5 0,000 0,025 Jadi, kalau disini lu masukin 0,999 gitu atau 9-nya banyak banget ini tuh sebenarnya bakal generate angka 0,5 bakal generate angka sorry 0,5 bakal generate angka 0,5 0,00 dan ini 0-nya bakal jadi makin banyak di tengahnya karena dia bakal makin mendekati value dari 5 itu. Jadi, nanti kalau lu bisa nyoba di kalkulator nanti hasilnya mungkin jadi kayak gini. Jadi, makin dia mendekati angka 1 jadi kan ini 9 yang ditambah ini sebenarnya makin mendekati 1 ya. Nah, dia ini bakal tend to approach 0,5 ini. Semakin mendekati angka 1 nilai FX bakal approaches 0,5. Nah, terus sekarang yang dari right hand atau dari arah kanannya. Jadi kan tadi X nih jadi misalkan contohnya kayak gini X dan X ini tadi 1 kan nah makanya kita mau yang tadi kita dari left hand sekarang yang dari kiri yang dari kanan dimana kalau dari kanan contohnya kalau tadi kan 0,5 ya sekarang 1,5 dan ternyata hasilnya 4 terus kita makin deketin nih ke angka 1 dimana kalau di konteks gini kan makin deket ke 1 itu berarti ya makin 1,00001 gitu jadi kalau kayak gini kan makin lama makin mendekati 1 kan nah ini kalau hasilnya udah kayak gini nanti dengan segini aja dia udah jadi 4999975 kan mungkin kalau kayak gini nanti hasilnya jadi 0,499999 lebih panjang lagi 9 ya karena dia sudah makin mendekati angka 1 itu sendiri nah makanya bisa dibilang ini tuh limit dari saat X menuju 1 dengan fungsi ini hasilnya tuh 0,5 karena ya tadi dari arah kiri dia itu value-nya bakal jadi 0,5 terus dari kanan dia value-nya juga bakal mendekati 0,5 nah walaupun di titik satunya ini kan tadi gue udah bilang bahwa ini 0,0 atau undefined tapi saat dia itu approach dari kiri dan kanan yang kayak gini gitu dia itu punya value atau ya kita tuh jadi kita tuh semacam nge-expect nilai ini tapi gak nyampe di titik satunya precise tapi cuma di sangat di kirinya dikit banget gitu loh jadi sebenernya kalau lu zoom-zoom-zoom terus di grafiknya itu bakal ada ada bedanya cuma mungkin di zoom-nya tuh ya harus banyak banget soalnya itu limit atau ya bisa dibilang margin-nya itu kecil banget kayak gitu ya ini makanya yang di kemarin gue udah jelasin yang di asimptotik kan ada limit-limit juga itu nah ini makanya intuisinya sebenernya penting banget buat limit ini sendiri nah ini ada jelasin tadi sih yang sided limit jadi sebenernya right hand dan left hand limit ini itu merupakan semacam syarat jadi jika fungsi ini mau punya apa namanya mau punya limit atau di titik tersebut mau punya limit misalkan di titik 0 ini gue mau bilang bahwa di titik 0 ini dia itu punya limit nah limit dari kiri dan limit dari kanannya ini value-nya tuh harus sama jadi misalkan contohnya kayak gini ini kan limit dari kirinya ini dia approach L ya atau yang bisa dibilang limit Q saat V-nya itu nah cara nulisnya tuh gini kalau dia yang limit kiri pakai minus jadi limit Q itu approach L bener kan jadi value dari Q-nya ini makin lama makin mendekati L jika V-nya ini makin mendekati N dari arah kiri dibacanya gitu berarti saat dari arah sini dia ini bakal mendekati value L dan dari kanan dia juga kayak gitu limit dari Q saat V menuju N dari arah kanan dia juga bakal approach nilai L ya karena ini pertemuannya sama di titik L ini jadi ini sebenarnya value-nya L nah ini artinya fungsi ini tuh punya limit di titik N karena limit right hand dan juga limit left hand-nya itu value-nya itu sama dengan sedangkan ini contoh yang value-nya itu gak sama dengan kayak contohnya yang B ini jadi kalau yang B kan sebenarnya sebenarnya satunya putih satunya hitam nah jadi kalau yang disini limit Q saat V menuju N dari arah kiri itu value-nya tuh L1 kan yang ini ini value-nya disini L1 tapi yang pas dari right hand dia itu value-nya itu L2 nah kalau kayak gini artinya limit dari Q saat V menuju N ini dia gak punya limit ini undefined sebenarnya ya karena limit arah kiri dan limit arah kanannya itu beda value-nya ya gitu nah yang ini juga karena ya ini asintotic kan sebenarnya dari arah kiri dia itu bakal ini sebenarnya bakal lanjut terus ya ini juga bakal lanjut terus jadi ya saat dia menuju N dari arah kiri dia bakal tend to ini harusnya minus infinity oh iya ini udah ini approach approach minus infinity yang dari kanan itu approach plus infinity nah ya ini terus contohnya yang tadi infinite limits atau asintotic function yang gue udah jelasin juga sebenarnya yang di materi function jadi contohnya ada fungsi kayak gini limit saat X menuju 0 saat 1 per X kuadrat jadi kan sebenarnya 1 per X kuadrat ini ya tadi udah gue bilang jika ini 1 per 0 ini undefined kan makanya ini tuh makin mendekati angka 0 sebenarnya makin ini mendekati 0 kayak dia jadi 0,0001 ini value-nya makin gede kan makanya saat dia mendekati 0 ini tuh sebenarnya value-nya makin lama makin gede nih jadi sebenarnya kayak gini jadi makin mendekati 0 ini angkanya bakal makin gede sedangkan kalau dia di kasih angka yang gede di X-nya dia bakal makin mendekati apa namanya 0 soalnya kalau bawahnya makin gede kayak misalkan 999 ini kan sebenarnya angkanya bakal makin kecil kan soalnya 1 dibagi angka yang lebih gede nanti bakal mendekati 0 juga makanya disini itu sebenarnya limit menuju 0 juga nah ini ngaruh kan tadi pengertian kalian terhadap limit terhadap yang gue bilang sekarang jadi kalau karas ini dia tuh limit menuju infinity yang disini tuh limit menuju 0 atau ya semakin gede angka yang di input maka outputnya tuh bakal mendekati 0 ini beberapa contohnya contohnya tuh jika nah ini jika limit dari yang FX sama limit dari GX-nya ini exist dengan X menuju A dua-duanya tuh X menuju A maka bisa disimpulin kayak gini ya kayak misalkan limit X menuju 2 contohnya dari FX-nya misalkan X kuadrat terus GX-nya itu misalkan 2X nah ini tuh value-nya bakal sama dengan yang ini kanan jadi contohnya kalau yang ini kan berarti ini sebenarnya bisa langsung dimasukin juga ya jadi limit dimasukin ke sini kan berarti 2-nya dimasukin ke X berarti jadi 2 kuadrat atau 4 ditambah ini juga 4 kan atau hasilnya 8 nah kalau dipisah hasilnya juga bakal begitu soalnya ya di limitnya satu-satu lagi kan nah ini kalian coba-coba sendiri aja soalnya gampang juga nah terus selanjutnya tuh ada namanya ya ini yang mudah nyambung ke konteks diferensialnya jadi sebenarnya gue rupa nulis tentang yang diferensiability-nya jadi ini sebenarnya kita belajar namanya continuity dan juga diferensiability atau ya artinya apakah fungsi itu continue dan apakah fungsi itu bisa diturunin nah pertama ini kalau continuity ini sebenarnya itu suatu fungsi yang bener-bener nyambung terus jadi yang kayak gini atau gak ada discontinuity-nya atau kalau gue diajarin di kelas tuh biasanya continuity itu adalah fungsi yang terbentuk jika lu misalkan di kertas lu narik garis nah kalau lu narik garis tanpa ngangkat pensil itu itu artinya continue sedangkan misalkan lu bikin fungsi kayak gini nah ini kan lu butuh ngangkat pensilnya kan nah makanya ini disebutnya discontinue atau ya contoh-contoh discontinue tuh kayak gini kayak ini dari limit gini kan maksudnya ini adalah continuous atau saat limit x menuju a fx ini value-nya itu sama dengan fa atau ya value a-nya yang beneran sedangkan kalau yang dia discontinue kayak misalkan disininya gak ada value itu kan gak sama dengan fa kan ya karena fa-nya ini beda nah ini ya artinya fa-nya ini define atau disini tuh ada value-nya limit-nya itu exist dan juga ini ini sama dengan ini nah terus ini contoh discontinuity-nya tuh ada 4 sebenarnya dikurang 1 jadi ada di bawah satu lagi yang pertama ini kayak gini jadi yang disaat kayak tadi ada 1 titik yang gak ada value-nya kalau ini kan contohnya misalkan x min 1 gitu kan kalau ini ditaruhin 1 dia bakal jadi 1 per 0 makanya di titik ini dia tuh gak ada value-nya atau namanya itu removable discontinuity atau ya value-nya gak ada di titik tersebut nah terus ada juga fungsi yang kayak gini yang jump discontinuity jadi kalau yang di jump discontinuity ini biasanya yang di materi fungsi kemarin gue jelasin yang dia itu kebagi 2 jadi kalau misalkan dari titik 1 ke titik ini dia itu value-nya bakal misalkan x kuadrat sedangkan pas dari titik ini ke titik ini dia itu value-nya bakal jadi x pangkat 3 gitu dan ini dikasih kayak gimana gitu ya nah terus satu lagi ini ada infinite discontinuity kayak yang tadi yang dia jadi menuju infinity sama menuju oh ya menuju infinity gitu nah terus buat differentiability ini sendiri jadi sebenarnya syarat dari jadi tuh continuity kan tadi nyambung terus ya fungsinya continuity nah sebenarnya ini ada fungsi ada hubungan logik antara continuity dan differentiability nya ini sendiri jadi sebenarnya kayak gini differentiability div adalah sufficient condition dari continuity atau ya bisa dibilang kalau udah pake yang logik itu jika fungsi ini bisa diturunin maka fungsi ini tuh pasti continue itu bener karena jika mau diturunin tuh fungsinya emang harus lanjut terus gitu gak boleh ada titik gak boleh ada kayak discontinuity sama sekali atau misalkan lu nyari titik disini ya berarti ini harus continue fungsinya mau lu mau nyari disini fungsinya tuh harus continue mau nyari instantaneous growth dimanapun fungsinya tuh harus continue nah tapi ini gak berlaku sebaliknya karena gak logical equivalence dimana kalau continue itu udah pasti differentiability tapi kita kan bacanya disini jika tidak continue maka tidak differentiability atau gak bisa diturunin nah kenapa gak berlaku logical equivalence karena contohnya itu salah satunya ada fungsi itu kayak gini atau namanya corner nah jadi yang bisa diturunin itu fungsi yang bisa diturunin itu sebenarnya adalah fungsi yang bentuknya smooth atau yang bentuknya kayak gini gak yang ada titik kayak gininya jadi gak ada yang lancip gampang gak jadi kalau di titik lancip kayak gini ini kan sebenarnya continue ya gue tadi bisa gambar ini tanpa ngangkat pensil gue nah ini sebenarnya continue jadi kayak dari titik misalkan ini fx nya itu continue terus nah tapi dia ini gak bisa diturunin di titik ini karena dia ini corner intinya gitu nah jadi itu konsep dari limit sendiri langsung sekarang ke konsep dari yang derivatifnya nah jadi secara garis besar differential calculus ini untuk ngeliat rate of change jadi sebenarnya nanti kalian tuh bisa ngeliat rate of change jadi misalkan nanti ya kalian belajar di kalau ada beberapa degree kan nah di degree pertama atau turunan pertama itu dy per dx ini kalian bakal namanya itu rate of change atau ya di titik tertentu perubahannya itu berapa sih rate of change jadi ya misalkan kalau rate of change itu di ya total utility tadi deh jadi misalkan saat lu makan 1 es krim itu utilitas lu bakal naik berapa saat lu makan 2 es krim utilitas lu bakal naik berapa pas makan 3 es krim utilitas lu bakal naik berapa nah nanti juga kalian bakal ketemu sama yang degree 2 atau turunan kedua atau day daya day x yang second order ini namanya first order ini second order nah jadi kalau yang di turunan kedua ini nanti kalian bakal ngeliat ini kan rate of change ya kalau yang disini itu adalah rate of change dari rate of change jadi semacam rasio perubahan dari suatu rasio perubahannya jadi gampangnya itu kayak gini kalau ini kan tadi perubahan dari apa namanya kayak lu konsumsi barang itu bakal ber apa namanya utilitas lu itu bakal berubah berapa kan nah kalau disini itu kalian bakal ngeliat kayak semacam perubahannya itu bakal gimana sih jadi perubahannya kalau disini kan bakal turun ya karena dia kayak gini jadi perubahan disini bakal lebih gede dibanding perubahan disini bakal perubahan lebih gede dari perubahan disini kan atau perubahannya itu makin lama makin kecil nah makanya nanti di turunan keduanya kalau kayak gitu bakal negatif karena makin lama itu dia makin kecil value-nya value perubahannya nah kalau disini tadi itu ngeliat perubahannya kalau disini itu kayak perubahan dari perubahannya jadi kalau ini kan perubahannya ya tadi di titik ini berubah berapa ini berubah berapa ini berubah berapa kalau yang ini kita ngeliat dari perubahan-perubahan ini Perubahannya itu makin lama makin kecil Atau makin gede sih kayak gitu Jadi kalau kayak gini Misalkan linear Dia nggak ada rate of change dari rate of change-nya Karena fungsi linear ini Perubahannya itu konstan terus Nah jadi dia sebenarnya turunan keduanya itu sama dengan 0 Nah terus sebelum masuk ke yang Derivatifnya harus kenal dulu sama yang namanya Difference quotient Nah jadi difference quotient ini sebenarnya Untuk ngebahas yang tadi kan ada average velocity Sama instantaneous velocity itu Nah kalau yang di difference quotient ini Buat yang average Nah jadi sebenarnya Misalkan kita mau ngeliat Dari titik X X0 ke titik X0 plus delta X Dimana ini tuh delta X-nya Nah berarti kan ini berubah Value Y-nya itu berubah dari Fx Ke Fx0 plus delta X kan Atau dari sini ke sini Nah sebenarnya average velocity itu Atau yang di difference quotient ini adalah Slope ini Jadi dia kita narik garis ini Narik garis lurus ini Dimana cara nyarinya itu kayak gini Jadi kan Y ini sama dengan Fx tadi ya Terus Y plus delta Delta Y atau yang Ini Sama dengan Fx0 plus delta X Nah jadi sebenarnya ya ini Garis ini tuh bakal sama dengan Fx0 ini Nah dari sini kita ini bisa substitute ke kanan Y-nya Terus kan karena Y itu sama dengan Fx Jadi kita tulis aja Fx0 Nah dari sini nanti dibagi sama X Nanti bakal dapet hasil kayak gini Dimana delta Y per delta X sama dengan Fx0 plus delta X min Fx0 per delta X Nah ini sebenarnya adalah difference quotient ini Atau slope-nya ini Atau ya ini adalah average rate of change Atau ya dari titik X0 Ke titik X0 plus delta X Itu tuh growth Apa change rata-ratanya tuh berapa sih perubahan rata-ratanya Nah ini Rumusnya tuh kayak gini Dan ini di interval ini kan Benar tadi Nah terus sekarang bedanya sama yang Derivative ini Tadi kan udah gue bilang Derivative tuh yang instantaneous rate of change Atau perubahan di tiap titiknya Kayak gimana Jadi dia cuma ngeliat di satu titik Kalau tadi kan di antara kedua titik ini Rata-ratanya berapa Kalau ini Kecepatannya precise di titik ini tuh berapa Kayak gitu Nah ini nyambuk sama konsep limit Karena sebenarnya buat nyari instantaneous rate of change ini Sebenarnya ya sama aja kayak gini kan Secara konsep dasarnya tuh bakal sama aja kayak gini Sama difference quotient Cuma Karena kita mau ngitung di satu titik tertentu Kita bisa assume itu dengan Ini itu dengan saat delta x nya Approaches zero Atau ya maksudnya Delta x nya ini makin kecil Jadi ini sebenarnya kan Makin kita tarik garis Misalkan tarik garis ke kiri Jadi misalkan Tadinya kayak gini Delta x nya Kan makin delta x nya kita kecilin Kayak gini misalkan Delta x nya jadi segini Nah ini makin Dalam timestamp yang Makin kecil kan Nah makanya makin Delta x nya makin kecil lagi Saat misalkan delta x nya segini nih Udah gak keliatan Itu tuh bakal jadi instantaneous rate of change nya Makanya ini kita pakai limit Yaitu saat Limit dari delta x nya itu Approaches zero Kayak gitu Nah ini juga instantaneous rate of change itu sebenarnya adalah slope Dari particular point Jadi Ya tadi Slope di titik ini berapa Slope di titik ini berapa Slope di titik ini berapa Itu adalah instantaneous rate of change nya Atau ya di titik tersebut Perubahan itu berapa sih Kayak gitu Nah berarti fungsinya itu jadi kayak gini Dimana kalau tadi Difference quotient itu kan kayak gini ya Nah kita tinggal nambahin aja Jadi limit saat delta x menuju 0 Dari fungsi ini Nah kita bisa nulis aja langsung kayak gini sebenarnya Nah ini sebenarnya Jadi kalian Mungkin udah belajar dulu ya Cara nuruninnya Tapi ini kayak Asalnya dari mana Biar konsepnya dapat Nah contohnya kayak gini Misalkan given Ada fx itu sama dengan 3x kuadrat min 4 Atau bisa dibilang Fx 0 sama dengan 3x 0 kuadrat min 4 Atau ya berarti kalau ada delta x nya jadi kayak gini Tinggal dimasukin X 0 nya jadi delta x Nah terus berarti untuk difference quotient nya kan Delta y per delta x Sama dengan 3 Terus ini nya dikurang 4 Dikurangin sama fx 0 nya kan Sama yang ini Nah nanti kalian puter-puter Hasilnya sebenarnya Pas dihitung Nanti bakal dapat hasil kayak gini Dimana delta y per delta x itu sama dengan 6x 0 plus 3 3 delta x Nah ini itu adalah difference quotient nya Nah tapi kan tadi Untuk instantan Jadi ini tuh baru average 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 growth nya Average change Nah tapi kan yang kita mau cari itu adalah Instantaneous rate of change kan Dimana ya ini Tinggal limit Delta x Menuju 0 Dari 6x 0 plus 3 delta x ini Nah kan saat delta x Menuju 0 Ini tinggal kita substitute kan Jadi 3 dikali 0 Atau ya jadi 0 Makanya ini jadi tinggal sisanya 6x 0 Nah ini kan sebenarnya Sama aja kan dengan Kalau dulu kalian belajar Dy per dx Dari Ini tadi 3x kuadrat Min 4 Nah ini kan sebenarnya tinggal diturunin ya Nah 2 kali Ini 6 X nya jadi x 2 min 1 kan Atau jadi x 1 Ininya hilang Karena konstan Nah ini sama kan hasilnya Sama yang gini Nah jadi ini adalah Kayak Asal Asal mulanya Jadi di SMA mungkin diajarinnya tuh cuma Yang kayak Nurunin Entah dari mana Kayak ngikutin rumus doang Tapi Awalnya emang dari sini Karena ada limit ini sendiri tadi Nah terus jangan Soalnya temen gue juga masih ada yang Nulis Kayak Dia tuh lagi nulis Nurunin Tapi nulisnya tuh Delta y per delta x Kalau menurut gue tuh ini gak boleh Soalnya Kita di note nya emang udah D y per dx Sekarang Jadi kalau di Turunan tuh Pakainya d y per dx Soalnya kalau lu nulis kayak gini Ini tuh masih Difference quotient Sedangkan kalau d y per dx Tadi kan sebenernya D y per dx itu adalah Limit saat Delta x Menuju 0 Dari delta y Per delta x kan Nah makanya Ini sama ini kan sebenernya Tidak sama dengan Yang sama dengan itu adalah Ini dengan d y per dx nya Makanya nanti Jangan Salah Nulisnya tuh malah Delta y per delta x Tapi nulisnya tuh harus yang Denote Konferensialnya ini Nah ini cuma Standar penulisannya sih Jadi sebenernya ini tuh sama dengan Ini d y per dx tadi D y per dx Terus ada juga yang nulis itu D x Jadi kalau ketahuan itu Fungsinya Jadi misalkan ketahuan Fungsinya itu Misalkan x kwadrat Jadi nulisnya kayak gini Atau ya langsung Misalkan f x kan Jadi f prime x Ini dibacanya Atau turunan Pertama Jadi kalau nanti ada D note nya tuh F Gini Itu artinya turunan keduanya Atau ya sama aja juga Ada yang nulis kayak gini Gitu Nah terus Disisa baru Oke Jadi selanjutnya ini ada Rules-rules nya Sebenernya ini bisa belajar sendiri sih Gampang gitu soalnya Pertama ini adalah Kalau konstan Jadi kalau konstan kan Sebenernya kayak tadi Dia bakal 10 to 0 Di konstannya itu Makanya dia bakal Jadi 0 doang Kayak contohnya Misalkan fungsinya itu Y sama dengan 5 Nah ini sebenernya nanti D y per d x nya itu Akal habis Jadi 0 Nah terus ini Power function rule Ini yang Sebenernya Rule biasanya sih Kayak misalkan Y sama dengan x Pangkat 5 Kalau diturunin Berarti 5 nya turun Atau jadi n nya Terus N minus 1 Pangkatnya turun 1 Kayak gitu Terus misalkan X pangkat 0 Berarti kan 0 nya turun ke bawah Ini jadi X pangkat minus 1 Atau jadi kayak gini Nah contohnya lagi Misalkan Y sama dengan X pangkat Min 5 Gitu deh Berarti kan ini Min 5 nya maju Terus jangan lupa Kalau ini negatif Kan berarti Min 5 Min 1 kan Dimana kalau ya Di negatif Ya angkanya bakal Makin jadi gede Jadi kayak gini Min 5 X Min 6 Nah terus nanti Kalian tuh gak bakal ketemu Sama gini doang Jadi 1 variable doang Nanti bisa aja Nanti ada 2 variable Yang harus diturunin Nah ini sebenernya Bakal dipelajarin selanjutnya Dan nanti D-notenya itu Bukan lagi D-Y D-X Tapi dibacanya tuh Do-Y Per-Do-L Gini Atau Do-X Dan nanti kita bisa Nurunin kayak Jadi dari 2 variable itu Kita bisa nurunin Salah satu doang Nanti dipelajarin di akhir Nah ini sebenernya Power function juga Cuma dikasih Constant Jadi kalau ada Constant yang di depan Misalkan kayak gini Ya ini kan turun Jadi 3 ya di depan Jadi ya 3 dikali 8 Jadi 2 4 X Nah sekarang Kasusnya What if Jika ada 2 atau lebih Function Tapi variabelnya tuh sama Jadi misalkan ada Fungsi Fx Sama fungsi Kx Contohnya tuh Yang kayak gini Misalkan ada Kita disuruh nurunin Fungsi 5 X Pangkat 3 Plus 9 X Pangkat 3 Nah ini sebenernya Bisa dipisah kayak gini Jadi kita nurunin yang gini dulu Baru nurunin yang gini Nah ini kan sebenernya Ya sama aja Kita mau Satuin juga gak apa-apa Jadi kayak ini Kayak jadi 14 X Pangkat 3 Nanti hasilnya bakal sama aja Tapi ya ini kita pisah Jadi Contohnya kayak gini Yang ini kita turunin dulu Yang kanan juga kita turunin Hasilnya kayak gini Tapi yang Ini kan sebenernya Kalau kita turunin juga Hasilnya bakal jadi 3 x 14 X Pangkat 2 Atau yang 42 X Pangkat 2 Sama aja dengan yang gini Tapi ini cuma rules Rules gitu Biar kayak Ngejelasin Sebenernya Bakal sama aja Nah terus ini sebenernya Proofing-proofingnya itu Ada di buku semua Tapi gue gak tulis Soalnya ya Kurang penting juga lah Ini contohnya Jadi kalau di Icon itu Ada misalkan Nyari total Dari total cost Kita mau ngeliat Marginal cost Jadi kan kalau di Perusahaan tuh Ada yang namanya Variable cost Sama fixed cost kan Dimana kalau Variable cost ini Dipengaruhi sama Perubahan kuantitas Dari barang itu sendiri Jadi misalkan Barangnya kita tambah Itu costnya bakal Gimana sih Tapi kalau yang fixed cost ini Yang udah Dijenerate di awal Kayak misalkan Machinery Sama labor-labor gitu Tuh udah disininya Atau ya Fabric gitu-gitu Tuh udah fixed cost Oh ya labor Variable-nya Nah jadi caranya Dari total cost Ke marginal cost Ya tinggal turunin Sekali kan Berarti ini diturunin Dan fixed costnya itu Pasti kedistinguish Soalnya Kan Kita tuh ngeliat Rate of change ya Dimana Misalkan Kalau di total cost Berarti kan Sumbunya itu Q sama cost Atau ya artinya Kita mau ngeliat Jika Rate of change ya Jadi Setiap kita nambah Atau ngurangin Q Atau setiap ada perubahan Q Costnya tuh bakal gimana sih Nah makanya disini kan Fixed cost itu Sebenarnya value-nya itu Constant ya Dimana gak dipengaruhi Sama perubahan Q nya ini sendiri Jadi lu mau produksi Berapa aja Fixed costnya bakal sama L aja Gak bakal berubah Nah makanya Yang dipengaruhi itu Cuma variable costnya Karena ya variable cost itu Dipengaruhi oleh Perubahan Q nya itu sendiri Gitu Terus ada product rule Jadi kalau product rule ini Saat Ada fx gx Atau ada dua fungsi Kayak ini contohnya Dan itu mau kita turunin Tapi kan ini dikali ya Kalau tadi ditambah Ya tinggal ditambah biasa Tapi kalau ini dikali Nah caranya itu Sebenarnya Ini Jadi yang fx ini Bisa lu assume Jadi u Terus yang gx Bisa lu assume Jadi v Dan caranya nanti Jika ada turunan dari Uv Caranya adalah U'v Ditambah V'u Jadi Yang di awal ini V nya lu turunin Eh f nya lu turunin Yang ini g nya Biar Ngedidiemin Terus disini dibalik Jadi G nya lu turunin Fx nya gak usah diturunin Sebenarnya dibalik juga Gak apa-apa Yang ini mau di depan Yang ini di belakang Karena kan tambah-tambahan Nah jadi ya Contohnya kayak gini Misalkan ada 2x plus 3 Dikali 3x kuadrat Jadi berarti kan ini U Ini v Nah ini yang di pertama ini Jadi berarti U dikali v Prime Atau kebalikannya ini kan Ini u prime Dikali v Eh kebalik ya 3 Ini v V Ini u prime Nah jadi disini U nya kan kita turunin Eh u nya kita di min 2x plus 3 Yang disini V nya kita Turunin sekali Jadi 2 kali 3 Jadi 6 X nya 2 min 1 Jadi x doang Terus yang ini V V nya tuh ini Terus u nya Ya ini berarti Nah terus Cara lainnya itu Cara lainnya Sebenarnya bisa dikaliin biasa dulu juga Jadi kayak ini tinggal dikaliin ini Jadi kayak nanti hasilnya bakal jadi kayak gini Ini dikaliin ini Nanti pas itu diturunin biasa Jadi sebenarnya mau lu pakai product rule Atau mau dikaliin biasa Itu hasilnya bakal sama aja Tapi sebenarnya kan bisa jadi lebih gampang lah Buat di penghitungan Kalau kali-kaliannya tuh complicated banget Makanya ada product rule ini Ini ya contohnya biasa doang Bisa kalian baca Terus ada quotient rule Jadi kalau yang tadi itu kali-kalian Kalau disini tuh tambah-tambahan Eh bagi-bagi Jadi kalau yang di pembagian ini Misalkan fx dibagi gx Misalkan ya fx nya jadi u lagi G nya jadi v Ini bakal jadi kayak gini Oh iya ini sama ini Sebenarnya proofing nya ada di buku juga Nah ini u aksen v Dikurang u v aksen Per v kuadrat Jadi pokoknya jadi kayak gini Dimana Contohnya kayak gini Misalkan ada 2x min 3 Per x plus 1 Akal jadi kayak gini Ikutin rules nya aja Ini sih latihan-latihan aja Biar kayak ngerti gitu Soalnya caranya biasa-biasa aja Nah terus selanjutnya Gimana sih jika ada 2 Atau lebih function Tapi variable nya itu Beda-beda Jadi ada 2 fungsi kayak gini Fx sama gx Cuma kalau tadi kan dua-duanya Fungsi nya itu fx ya Nah kalau disini Fungsi nya itu beda Nah ini kita pakai namanya chain rule Dimana Misalkan ada dz per dx Ini kita bisa jadikan dz per dy Dy per dx Atau jika kita mau Dari pengaruh x ke z ini Tapi ternyata Ini pengaruhnya gak direct Ini makanya jadi kayak gini Dz per dy Dy per dx Atau kita ngeliat chain reaction nya Jadi misalkan perubahan x ini Ke perubahan y nya gimana Via gx nya Terus baru via f nya itu adalah Perubahan y ini Ke perubahan z ini Atau ya ada kayak chain gitu kan Nah contohnya kayak gini Misalkan z ini Nah ini kan z itu fungsi dari y ya Z itu fungsi dari y Terus y itu adalah fungsi dari x Nah makanya Saat kita disuruh nyari Ini Atau perubahan dari x Terhadap z Ini kan gak bisa langsung ya Soalnya gak ada fungsi z x Nah makanya dari sini tuh Kita ngeliat perubahan ini Baru dari perubahan ini Kita ngeliat perubahan ininya Makanya kita bikinnya Dz per dy Dy per dx Dimana ya berarti Disini kita turun dulu Dz per dy nya Dz per dy berarti Ini kan diturunin Terhadap y Jadi Ini 6y Terus yang ini kita turunin Terhadap x Y nya Berarti sisa 2 Nah berarti Dz per dx ini Sama dengan 12y Nah ini kan baru dapet y Gini ya Nah dari y nya ini Kita masukin value yang ini Atau ya bisa dibilang Kayak gini tinggal dimasukin 12 2x Plus 5 Atau hasilnya kayak gini Itu Chain rule Atau ya ini Chain rule tuh juga bisa dipakai Buat shortcut Jadi walaupun Ada fungsi Tapi Fungsinya itu sebenernya Ya ini Ini kan udah z x doang ya Cuma kan pakat 17 Itu bakal Ngeribetin banget Di penghitungan Makanya ini bisa kita assume Jadi ada 2 fungsi Dimana Yang ini itu Kita assume Jadi y Jadi fungsinya tuh Bakal ada z Sama dengan y Pangkat 17 Terus Y nya ini sendiri Sama dengan Fungsi x Kayak gitu Jadi ini kayak Modifikasi doang gitu Nah terus dari sini Kita bisa Kita bisa ngeliat Dx Dz per dx Dengan lebih gampang Karena ya kita Nge-assume ini tadi Kalau gak di-assume Kan bakal ribet banget Pangkatnya Sebenernya bisa Cuma Complicated Jadi hasilnya tuh Kayak gini Dz per dx 17 Y Pangkat 16 Ya ini dari yang ini Dari yang D Ini tuh Dz per dy Ini dy Per dx Kayak gitu Jadi yang ini Turunan ini Yang ini adalah Turunan yang gini Nanti hasilnya bakal jadi Kayak gini Bisa di Otak-atik lagi sih Nah terus Selanjutnya ada Inverse function Ya jadi Kalau inverse function Intinya cuma Dx per dy itu Bakal sama dengan 1 per dy Per dx Ya ini udah jelas sih Kayak Turunan dari dx Per dy Bakal sama aja Inverse dari Turunan dy Per dx Tapi di 1 per Nah terus Ini terakhir Ada partial Differential Differential Atau Jadi tuh Kalau yang di tadi Itu kan Variablenya cuma ada Bukan variablenya sih Jadi kalau disini Itu sebenarnya Masuknya Jadi kalau di Kalkulus tuh Ada namanya Single variable Kalkulus Sama Multi variable Kalkulus Kalau yang di tadi itu Single variable Jadi kayak cuma Nurunin dari 1 Cuma 2 dimensi lah Jadi kayak cuma Dimensi X sama Y gitu Nah kalau disini tuh 3 dimensi udah Mainnya 3 dimensi Dimana ada Sumbu X Y Sama Z Nah ini kan Bentuknya sebenarnya Udah bukan fungsi Yang kayak gini Gitu lagi Tapi dia bentuknya Nanti 3 dimensi Aduh Gak bisa gambarnya Kan kayak gitulah Nah makanya disini tuh Sebenarnya bisa lihat Di internet Ada banyak Fungsi-fungsi yang 3 dimensi Dan biasanya Emang fungsi tuh 3 dimensi Apalagi kayak di Production Jadi kan Kalau di Production Itu kita Maka production Factor itu Gak cuma satu Tapi production Factor ada Biasanya dua Si disebutnya Yaitu Labor sama Capital kan K sama L Nah makanya disini tuh Biasanya Contohnya di Production function Ini K L Dan ini adalah Produksi Produksinya Atau Q Kayak gitu Jadi kalau disini kan Berarti Kita tuh Gak cuma mau ngeliat Perubahan Jika K Sama L Yang ditambah Dua Perubahan L Q nya berapa Gak kan Tapi misalkan Gue mau ngeliat nih Kalau gue nambah Pekerja sebanyak satu Di perusahaan gue Itu bakal ngaruh Ke produktivitasnya Kayak gimana sih Nah makanya Kadang tuh kita Pingin ngeliat Perubahan satu Faktor doang Gitu Perubahan Misalkan L nya doang Ke Q nya tuh gimana Dengan Ceteris Paribus Atau K nya ini Nggak kita Take into account Atau ya kebalikannya Kalau gue nambah Mesin Di factory gue Itu pengaruh Keproduktivitasnya Bakal gimana Walaupun gue Take into account L nya ini Nggak berubah Atau Labor nya itu Tetap Nah makanya Ini tuh Objektifnya itu Untuk ngeliat pengaruh Perubahan satu Variable independent Walaupun Variable independent Itu bisa Nampak Xn Atau banyak banget Nah caranya itu Kita ini Bukan pakai D Tapi nyebutnya itu Do Atau Kalau D kan kayak gini Biasa Ini tuh bentuknya Kayak gini Nah tekniknya ini Sebenarnya Misalkan kita punya Sebenarnya Kayak turunan biasa Cuma Harus Dengertiin aja Misalkan kita punya Fx Dan X nya itu ada 3 Fx1 X2 X3 Nah kita yang di bawahnya ini Harus jelas Mau nurunin terhadap X berapanya Nah jadi Kalau kita misalkan Kayak gini Do Fx1 X2 X3 Per do X1 Ini tuh artinya Kita ngehold X2 dan X3 nya itu Konstant Atau Ceteris Paribus Jadi maksudnya tuh Kita mau ngeliat Perubahan faktor Dari X1 ini Berubahnya gimana Terhadap Fungsi ininya Jadi contohnya Kalau yang di Production Function tadi Do Q Per do L Nah kalau gini Itu maksudnya Setiap perubahan Laber Atau setiap Gue nambah labor Berapa Itu tuh produktivitas Gue bakal naik berapa Atau produksi Gue bakal naik berapa Dengan Take into account Ceteris Paribus Atau artinya Dengan Capital itu Gak gue apa-apain Atau Value dari Capitalnya itu Constant Gitu Nah terus Ya ini kalau Ya gue balik Misalkan Do Q Per do Ka Ya ini artinya Jika gue nambah Machinery Atau ngurangin Machinery Itu pengaruhnya Bakal kayak gimana Ke produktivitasnya Dengan ngehold Jumlah labernya itu Tetap Kayak gitu Nah terus tekniknya Itu misalkan Gue punya fungsi FX1 FX2 Kayak gini 3X1 Kwadrat Plus X1 Kwadrat Blah 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 Nah disini Ini sebenarnya teknik Nulis doang juga ya Kalau lu Lihat F Titik gini Ini maksudnya Vektornya doang Di dalamnya Jadi kayak X1 X2 nya Biar tulisnya gampang Soalnya kalau X nya Ada banyak banget kan Mager juga nulisnya Nah makanya Kalau kalian mau nyari Misalkan yang dari Turunan X1 Caranya tuh Kita cuma nurunin Yang ada X1 nya Jadi misalkan Kalau disini kan yang ada X1 nya Cuma yang gini Sama yang gini kan Nah berarti kita Cuma nurunin yang disini Sedangkan saat ini Kita turunin terhadap X1 Sebenarnya hasilnya 0 kan Karena ya saat DFX per DX Ini kita turunin Dari yang ini Itu kan artinya X1 nya gak ada kan Berarti hasilnya 0 Nah makanya yang ini Itu 0 X1 Nah makanya yang disini Itu kalau kita nurunin Terhadap X1 Kita lihat dulu Mana sih yang ada X1 nya Dan yang ada X1 Itu di ini Sama ini doang Makanya yang disini Itu kita turunin Biasa Jadi 6 X1 Ditambah yang disini Dimana ini Kalau diturunin Ini kan Diturunin terhadap X1 Doang kan Berarti X1 nya Diturunin jadi 1 Sedangkan X2 nya tetap Makanya ini jadi 1 X2 Atau yang bisa dibilang Jadi X2 Gini Kayak gitu Terus kalau perubahan X2 nya ini Jadi kayak tadi Tapi yang disini Yang ini Yang kedistinguish Karena jadi 0 Kayak gitu Jadi intinya kayak gini Dan jangan lupa Kalau nulis di penjelasan itu Misalkan Ditanya berapa perubahan Produktivitas Jika ada penambahan labor Nah kalian jangan lupa Nulis Ceteris Paribus Soalnya Yang patut diingat Dari partial derivative ini Adalah Dia ngehold Variable lain itu Constant Jadi kalian harus Nyebut Ceteris Paribus nya Nah terus ada Namanya gradient factor Kalau gradient factor Ini sendiri Itu kumpulan Partial derivative Jadi semua Partial derivative ini Misalkan Ini kan X nya ada 2 Berarti ini adalah Semua partial derivative nya Ini 2 Nah ini bisa disebutnya Kayak gini Pakai segitiga kebalik Gue lupa Nulisnya Bacanya apa Kayak gitu Nah ini terakhir Jadi contohnya di Economic application nya Ini tuh ada market models Kalau di market models itu kan berarti Misalkan gue punya fungsi Dari QD QD Ini QS Nah ini dari si D kan Bisa gue substitute lah Jadi QD QS Dapet nanti P star Q star nya Kayak gini Nah terus dari P star Q star ini Gue bisa ngeliat Perubahan dari Misalkan Gue ngerubah slope A ini Atau gue ngerubah C nya Atau gue ngerubah B Atau ngerubah D Nah caranya itu Bisa pakai partial derivative Caranya itu ya Misalkan gue mau ngeliat Perubahan dari A Itu gimana sih Jadi misalkan Perubahan di initial Ininya Berarti kan Do P per Do A Dimana hasilnya itu Kalau diturunin ini Hasilnya bakal jadi Satu per B plus D Atau ya berarti Kalau kayak gini kan Berarti kalau A nya berubah Dia bakal ininya naikkan Berarti kalau dia naik dari sini Kalau dia naik Berarti ini P nya itu bakal berubah Sebanyak satu per B plus D Atau ya artinya Dari P ke P star D ini Bakal berubah sebanyak satu Per B plus D ini Dan jangan lupa Sebut set risk paribus Karena kita ngehold Variable line constant Terus kalau change in B Kalau B kan slope ya Jadi kalau B itu slope Jadi kayak gini Dimana perubahan B ini kan ini Negatif ya berarti Berarti dia itu Perubahannya itu Negatif ke sini Nah jadi jika ada Perubahan dari slope Itu sendiri Kalau ada perubahan dari slope Maka P nya ini tuh Bakal ngurang Atau karena ini negatif kan P nya itu Bakal berkurang Sebesar A plus C Per B plus D Kuadrat Dan jangan lupa Seteris paribus lagi Terus ini contoh-contohnya doang Nanti yang lebih jelas Kayak di pertemuan selanjutnya Terus ini terakhir Contohnya National Income Jadi National Income Yang Y Y C I G Itu kemarin Misalkan diketahui Kayak gini Nah ini sebenarnya Bisa di Regist Form Kayak yang udah dipelajarin Pas UTS Regist Formnya tuh Bakal jadi kayak gini Terus Biasanya Kayak yang udah gue jelasin Di soal tahun lalu Kan UTS nya masih nyambung ya Jadi biasanya ditanya Perubahan dari Government Expenditure Itu bakal Pengaruhnya gimana Perubahan dari Peningkatan tax rate Gitu-gitu Nah contohnya ini Kayak gini Jadi misalkan ditanya Perubahan Government Expenditure Jadi ya tinggal pakai Do Y Per Do G Dan hasilnya tuh Bakal kayak gini Dan hasil dari Perubahannya ini Biasanya disebutnya Government Expenditure Multiplier Atau ya jika kita Nikatin Government Expenditure Ada multiplier apa sih Ke Y nya itu sendiri Kemeningkatan Y nya Kayak gitu Dan ini ya sebenarnya Bisa ada banyak sih Contohnya kayak Do Y Per Do I O Gitu-gitu Nah untuk Penjelasan Soal-soal Tahun lalu Bakal gue gabungin Dia yang besok Selanjutnya Yang ini Sekian Stop selamat menikmati